Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Upamani Kicau Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu Dan informasi tentang dunia burung Di video kali ini Saya Pengen menepati janji Pada teman-teman ya Kemarin saya bilang Saya pengen Mengekspos Dari kandang Belacan BF Bapak Mandortomo Yang saya bilang Beliau ini mempunyai 49 49 ya Kandang ternak Dan semua itu Ada isian Nanti kita akan tanya-tanyakan Kepada ownernya Jadi disini itu semua Semua disini produk Dan saya Pengen kasih tahu Untuk teman-teman Yang kemarin Pak Mandortomo mengatakan Burung Belajaran Atau tembean Ya Yang sekarang itu Dia itu Sudah letas Itu anaknya Empat Umur 5 bulan 5 bulan setengah 5 bulan setengah Gitu ya Nanti kita Tanya-tanyakan Lebih lagi Gitu ya teman-teman ya Ikutin terus Yang kemarin Taman bilang Tembean mana Pak Coba Pak Nah ini Biar teman-teman Lebih percaya Ini Ownernya ya teman-teman ya Untuk teman-teman yang belum tahu Ini Ownernya dari Belacan BF Itu ya Anaknya Empat Anaknya Empat Umur 5 bulan setengah Yang BF Ini produk Pertama Atau perdana Nah itu ya Kita Taman-taman ya Ini Nomor terakhir Kita ngambil Yang paling atas Jadi Ruangan ini Ada berapa Pak Ada 49 Nggak ini ada Berapa tangga Pak 3 lantai Ada 3 lantai Dan ini Nomor paling Besarnya 49 Gitu ya 49 Gitu Terokok Gitu Termasuk Oh iya Ini Ini Yang mana ini Pak Ini apa Yang hitam-hitam Yang hitam-hitam ya Maskot dari Belacan BF Ya ini termasuk Salah satu Dari Maskot Hitam-hitam Dari Badan BF Alhamdulillah Sudah mulai Langkut Sarang Sudah mulai Langkut Sarang Sudah mulai Diwasa Diwasa Sudah Satu kali Magung Yang betina Yang betina Yang jantan Sudah Tiga kali Ini Ini hasil alam Atau ini Pak Kalau yang jantan Itu hasil alam Oh gitu ya Kalau untuk yang betina Ini produk dari Belacan BF Dari Belacan BF Ya Teman-teman Yang betina Ekornya itu Sekitar 14 14 14 14 14 14 14 Untuk ukuran burung Nias Ekor Hitam Ya Fury Kereta Ya Lele Atele Nias Dukade Ewo Ison Nyuara Negeri Taruh Terubah Akon Lanteng Lanteng Kita jalan lagi Kita lihat Yang lain Ini Salah satu Yang ini Apa Anakannya Sendung Ya Tapi Belum Produk Sudah Sudah Satu Kali Sudah Satu Kali Kayak Apa Sudah Antes summer Paha Sudah Per Lamp Sudah En Sudah Com � dulu ini panjangnya berapa nih Pak 9 meter nggak tanggung-tanggung fisiknya 9 meter hahaha hahaha yuk menjaga stamina ini di lantai dua teman-teman ya ya kita mulai dari nomor kecil dulu 20 ini semua isi Pak ya isi tapi rencana poligami yang lain itu masih ada yang lepas troto dokter ya dominan betina dorong ekor nunggu siap nantikan sistem poligami lagi nah jangan nyanyi ini itu nelor tiga Alhamdulillah Alhamdulillah jadi di kandang ini ada kasur temen-temen ya ini memang yang segera jadi ini kan dengan masih baru terhitung belum ada untuk aktifnya ya belum ada ini kelihatannya kayak ini tuh mbak apa beraih dalam dunia ya ya nunggu siap nanti dipertin seperti itu ini nah kalau kita ada reaksi masih geng itu aja teman-teman ya untuk burung yang produksi tadi yang yang lalu tadi ini bayang ini memang program full nih ya jadi ini ini bisa kita lihat teman-teman juga bisa lihat itu pakannya full ya terpakannya full ya teman-teman ya teman-teman bisa lihat tuh pakannya full jadi memang disini semua itu pakai full ya programnya memang pakai full burung tetap gacor burung juga berproduksi bernya papa namanya Pak pakai evo breathing pakai evo breathing ya yang 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 tadi malangnya bagaimana kualitasnya kalau pakai board lah ini ini buktinya ini buktinya yang yang tadi yang atas nomor 47 tadi juga gitu nah sebagian masih ada yang dokter ini untuk gilis balak balaknya ya pesantan balak yang ini untuk yang supap supak ini ya bayang putih ya ok abimu lupa masuk kecetak blur untuk cetak warna ini ini bagian masih satu-satu ini ya ini anaknya anak-anak baru masih kecina satu-satu minggu siap nanti baru in ini kaya-kaya ini Pak ini lho ini supaya ini ini ras Albino atau yang dari Pak yang dari apa Filipin kan ada yang dari Filipin itu kan ada lokalnya dari ujung pancu aja gitu tapi ini sudah sudah kira anaknya lah bukan bukan orang dari hutan teman-teman ya ada mulai sumpah ya yang untuk pencetak berwarna putih nah ini pun anaknya sendiri karena dari investasi investasi jadi teman-teman ya mungkin yang teman-teman tuh hanya pernah dengar kabar bahoro ya bahwa itu cuma kabar di ternakan sini di farm sini tempatnya belacan BF itu ada mulai dari bahoro ada terus dari balak juga ada Medan juga ada kalau ada nyasa-nyasa ada ini pun produk-produk sendiri beginanya enggak kenainnya selalu aja nanti bapak ini masih ada orang ikar di bawah gitu ya nanti kita lihat iya lah mati dah iya lah mati dah iya lah mati ini yang apa ya ini seplit kali terah sumpah kita suka nilai ya ya itu yang seplit terah sumpahnya bawah itu seperti nilai ini ini kan posisi bulunya kurang ini ya ini masih produk ini sudah sudah bikin sarang sudah ngangkat sarang tapi nggak ngelur-ngelur mungkin ya memang kondisi kondisinya itu sudah yang ini Pak yang apa balak 21 mana kalau 21 masih dokter Oh masih ini masih dokter ya ya masih dokter ya ini untuk persiapan ini lupa aku sumpah ini teman-teman ya kalau temen-temen saya lihat nih putih bener lho ini sumpah ini istimewa ini disini ada warna yang tuh jadi memang peternak peternak sekarang kan ya paling tidak kita udah paham betul untuk ukuran penggemar burung murai batu itu sendiri memang beragam mulai dari penikmat penikmat ocean atau penikmat warna ya khususnya tuh kolektor terus ada juga yang untuk untuk digantangkan ini semua ini kandang sampai sana itu pun kandang ya dan isinya semua itu murai batu ini masih dorong ekor masih dorong ekor ya kalau saya apa ya kalau saya itu dari dulu milih nias nias khususnya nias 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 itu bukan kepala yang kota pengertiannya jadi dia itu punya kayak tetap luncu tapi panjang ke depan gitu loh model ini yang api yah kalo kota itu biasanya cenderung ke barok negang dan sebagainya kalau ini nggak dia tetap kayak ini memandang ke depan gitu loh model kepalanya Kepalanya kan lonceng ke depan Dari mulai ke mata Ke bulu Kedepannya itu kan panjang Lihat sampingnya kan gitu Tapi kalau tepres kan biasanya tepres gitu Ini tidak tepres Itu tetap lonceng ke depan Ini yang Alah Sabang Itu teman-teman ya Ini yang sudah dibalik Oke setelah ini kita mau ngobrol-ngobrol bentar ya Ikuti terus teman-teman ya Oke teman-teman Selesai kita Setelah kita muter-muter nih tadi ya Kita lihat isi kandang Dari Pak Mandor Tomo ya Jadi Tadi saya sudah lihat Dan itu Paling tidak nanti teman-teman Sudah bisa menilai sendiri ya Seperti mana Sangkarnya ya Dan kualitas dari Indukan yang ada disitu Nah Sekarang itu Kita tuh Kan mau permisi ini Kita mau pulang nih kan Mau maghrib nih kan Kita mau bawa satu burung Dari Pak Mandor Tomo Ini ras Apa Nias Ini ras nias Ini yang mau kita bawa ya Teman-teman ya Nanti untuk Kita coba untuk Review Seperti mana Kualitas Dari Murei Tembean umur 5 bulan setengah Sudah produksi Nah gitu ya Kita kasih motivasi Untuk teman-teman Gitu Pak ya Karena mungkin Orang-orang di luar sana itu Khususnya pemula Itu pasti akan melihat Wah Ini Pak Mandor Tomo Gitu kan ya Itu pasti katakan Wah Gitu kan ya Moga Pak Kasih motivasi Untuk mereka Pak Iya Yang penting Perawatannya itu Selalu dijaga Jadi di saat dorong ekor Kalau Pengalaman saya Mencanda ya Itu Tiap pagi saya kasih Namanya Sosis itu Jadi itu untuk Sebagai ganti Dari EF Itu rutin Tiap pagi saya kasih itu Jadi Kondisi Untuk kebutuhan Nutrisinya Itu kan Terus standar Terpenuhi Nah Itu jadi Mentok saja Sudah-sudah Beraih Yang penting lagi Untuk kebersihan Nah Itu juga harus dijaga Yang penting Tetap semangat Untuk Mencari Bagaimana Bisa Produksi maksimal Oke Sudah cukup Sudah cukup ya Oke teman-teman ya Saya rasa cukup sekian Kalau ada pertanyaan nanti Silahkan telpon saya Untuk masalah Informasi dari Tempat Pak Yanto Dan Pak Mandortomo Atau untuk Pemesanan For Loloan Nanti Teman-teman Lihat saja Di deskripsi Gitu ya Sukses selalu Pemesanan Pemesanan